Tim Resmob Polda Sulawesi Utara berhasil mengungkap praktik penimburan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang terjadi di Desa Koka, Kejamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa pada 5 November lalu. Dari pengungkapan ini, Tim Resmob Polda Sulut mengamankan BPM jenis solar bersubsidi sebanyak 15.000 liter bersama sejumlah barang bukti lainnya. Antara lain, 18 buah tangki kapasitas 1.000 liter, 2 unit pompa minyak ukuran sedang, 1 pompa minyak ukuran kecil, 6 unit kendaraan jenis truk, dan 1 unit kendaraan L300. Menurut Kabupaten Humas Polda Sulut, Kombes Pol Mikhail Irwan Tamsil, dari hasil pengembangan yang dilakukan, Subdate Tipper Ditres Krimsus Polda Sulut, BPM jenis solar ini diduga diperoleh dari beberapa SPBU yang berada di kota Manado dan sekitarnya. Pelaku diketahui membeli BPM jenis solar ini dari masing-masing SPBU dengan harga Rp7.300 per liter. Dalam kasus ini, penyidik Subdate Tipper Ditres Krimsus Polda Sulut telah mengamankan sebanyak 8 orang tersangka.